Pengakuan Cud Intan Nabila hidup seperti di neraka sejak 2020. Cud Intan Nabila Selebgram yang mengalami KDRT dari suaminya, Armor Toreador akhirnya tampil secara umum dalam Jumpa Pers. Intan mengatakan jika dirinya tidak mencabut gugatan karena ia sudah mengalami KDRT cukup lama dari Armor, ibu tiga anak ini menyebut jika hidupnya seperti di neraka sejak tahun 2020 lalu. Saya sebagai korban selama lima tahun ini sudah cukup banyak derita dan hidup seperti neraka ibaratnya. Gak akan mundur dalam proses ini dan akan tetap dilanjutkan. Intan menghimbau kepada wanita yang pernah mengalami KDRT agar berani bercerita dan membuka diri. Intan mengatakan jika dirinya tak pernah menceritakan hal ini kepada keluarganya. Sehingga keluarga Intan tak pernah tahu. Sebelumnya, Intan sudah mendapat KDRT beberapa kali sejak tahun 2020. Intan tak melaporkan kasus KDRT yang pernah ia alami karena mempertimbangkan anak. Namun kini dirinya memutuskan melaporkan sang suami karena dirasa sudah mengancam nyawa anak-anak.